Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, pembelajar hebat channel Kotsprim, selamat datang kembali di channel Public Speaking, motivasi, self-development, dan leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Saya menyambut Anda semua dengan penuh antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill Public Speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silakan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, ada satu pertanyaan sejuta umat dalam sesi workshop atau pelatihan Public Speaking yang ditanyakan berulang-ulang. Bagaimana sih menghilangkan grogi saat melakukan sesi Public Speaking? Apa jurus ampuhnya? Sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, izinkan saya bertanya siapa di antara Anda yang pernah menanyakan hal semacam ini? Siapa di antara Anda yang pernah mengalami serangan grogi baik ketika akan tampil maupun ketika sudah berada di atas panggung? Selamat Anda normal. Entah Anda seorang Public Speaking pemula maupun yang sudah terlatih, grogi adalah hal yang biasa terjadi. Ada tiga fakta tentang grogi yang penting untuk Anda ketahui, yaitu yang pertama, grogi tidak pernah bisa dihilangkan, hanya bisa diturunkan kadarnya. Yang tadinya tinggi, diturunkan kadarnya menjadi pada level yang lebih rendah. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang tahu Anda sedang grogi kecuali Anda menunjukkannya. Jadi santai saja, tidak perlu menunjukkan kegugupan, kepanikan, kegrogian Anda kepada audiens. Yang justru itu akan merusak sesi Public Speaking Anda. Yang ketiga, tidak ada satu pun teori yang mampu mengatasi masalah grogi Anda. Dulu, saya pernah mengalami itu. Meskipun saya terbiasa berbicara di hadapan audiens training dan coaching saya, suatu hari saya diundang menjadi pembicara yang dihadiri oleh gubernur dan anggota DPR. Sekalipun saya sudah terlatih, sudah berbicara dengan jam terbang yang tinggi, tetap saja saya grogi walaupun kadarnya tidak setinggi pembicara pemula. Dan saya pernah merasakan grogi yang lebih besar ketika harus berbicara di hadapan ratusan audiens yang berasal dari wilayah-wilayah di Asia Pasifik. Dan pada saat itu saya diharuskan berbicara menggunakan bahasa Inggris oleh panitianya. Sekalipun saya adalah seorang pembicara yang berpengalaman dengan jam terbang yang tinggi, masih saja mengalami yang namanya grogi. Apalagi para pembicara pemula. Situasi yang berbeda memberikan level grogi yang juga berbeda. Karena tidak ada satupun teori yang mampu mengatasi grogi, maka tidak ada pilihan lain kecuali melaluinya dan melakukan apa yang menjadi ketakutan Anda itu. Semoga Anda masih ingat saya pernah sampaikan di video saya sebelumnya tentang lakukan itu ketakutanmu. Jika belum tonton, silakan menonton videonya dulu ya. Tiga tips mengatasi grogi berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama adalah stop overthinking. Anggap grogi sebagai hal yang wajar-wajar saja. Yang kedua, lakukan persiapan dengan baik. Yang ketiga, relax. Tenangkan diri Anda. Tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Berikan sugesti positif pada diri sendiri. Meskipun hari ini saya gugup. Saya memilih untuk percaya diri. Saya memilih, saya mampu melakukannya dengan baik. Yuk, kita bahas. Yang pertama adalah stop overthinking. Penelitian menunjukkan bahwa pikiran adalah pembunuh yang sangat jahat untuk membunuh potensi diri Anda. Dan kabar baiknya hanya 5% dari apa yang betul-betul Anda takuti dalam pikiran Anda, itu yang terjadi di dunia kenyataan Anda. Sehingga daripada Anda menghabiskan energi Anda untuk khawatir. Kenapa tidak kita gunakan energi tersebut untuk percaya? Stop overthinking tentang bagaimana jika mereka mentertawakan saya. Bagaimana jika nanti tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan saya. Ya, pertanyaan bagaimana jika tidak bisa jadi adalah bentuk pikiran negatif yang menghampiri saat Anda hendak berbicara di depan umum. Yakinkan diri sendiri bahwa audiens yang nantinya ada di hadapan Anda adalah orang yang ingin mendengarkan Anda karena sebuah alasan. Berpikir tentang penolakan hanya akan membuat Anda panik hingga akhirnya Anda melupakan hal-hal yang sudah Anda persiapkan sebelumnya. Ada beberapa orang menunjukkan reaksi hasad. Mereka gugup, tangan dan bibir yang bergotor, keringat dingin berlebih, atau mungkin menjadi tidak bisa diam dan terus-menerus bergerak. Bicaranya gemetar, berlibat, keselio lidah, itu hal yang wajar dialami oleh banyak orang dan banyak orang di dunia ini mengalami kejadian serupa. Jadi, santai saja. Kita boleh saja memiliki gerak-gerik hasad kita gugup, tapi jangan biarkan itu membuat kita berpikir berlebihan yang akhirnya mempengaruhi penampilan kita saat bicara di depan umum. Fokus pada pikiran positif, anggap gugup adalah hal normal yang dialami semua orang dan yakinkan diri Anda bahwa Anda mampu melaluinya dengan baik. Kedua, lakukan persiapan dengan baik mengenai persiapan sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya tentang bagaimana menyiapkan sesi public speaking Anda. Silakan pembelajar hebat tonton videonya. Jika persiapan Anda matang, level percaya diri Anda akan naik dan itu akan efektif untuk menurunkan level grogi Anda. Agar memiliki gambaran situasi sesungguhnya di lapangan, Anda bisa mencoba untuk berbicara di depan orang-orang terdekat. Carilah orang terdekat sekiranya yang mirip-mirip dengan tipe audiens Anda di mana nanti Anda akan bicara. Misalkan Anda akan berbicara di hadapan audiens yang usianya lebih muda dari Anda, Anda mungkin bisa meminta bantuan adik atau keponakan Anda, Anda bicara di hadapan mereka, Anda latihan. Kemudian Anda minta feedback dari mereka secara jujur tentang penampilan sesi bicara Anda. Lalu Anda juga bisa membuat rekaman dalam bentuk audio maupun video dalam latihan itu yang akan membuat Anda lebih mudah mereview penampilan Anda. Dan satu hal juga yang penting adalah penting bagi Anda untuk memiliki seorang coach di bidang public speaking. Karena tidak ada satu pun public speaker profesional yang ujuk-ujuk lahir. Public speaker profesional itu dibentuk dan akan lebih efektif kalau Anda memiliki seorang coach di bidang public speaking. Ketiga, relax, tenangkan diri Anda, ambil posisi yang santai, duduk yang santai, kemudian tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Lepaskan segala energi negatif yang ada di dalam diri Anda. Katakan bahwa saya gugup, tapi saya mencintai diri saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk audiens saya. Saya memilih untuk yakin dan percaya bahwa saya mampu, tenang, dan melalui ini semua dengan baik. Lakukan itu berulang-ulang. Tarik nafas, buang nafas, berikan sugesti positif, pastikan Anda melibatkan verasa aku memilih untuk. Mengenai sugesti positif juga sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Nanti silakan ditonton. Jika rasa gugup dan tekanannya Anda rasa sangat tinggi, Anda merasa begitu negatif, Anda dapat melakukan sebuah cara yang namanya Emotion Freedom Technique atau EFT, yaitu Anda melakukan tapping pada titik-titik aku puntur tubuh sambil memberikan sugesti positif. Misalkan Anda tapping ya, kepala atas. Meskipun saya hari ini merasa gugup, namun saya sangat mencintai diri saya. Saya memilih untuk tenang, melepaskan segala energi negatif yang ada di dalam diri saya, mengembalikan rasa percaya diri saya. Saya yakin saya bisa. Saya mampu. Saya memilih untuk melepaskan rasa gugup ini dan mendapatkan rasa percaya diri saya kembali. Meskipun saya sedang gugup, namun saya sangat mencintai diri saya. Saya memilih untuk percaya diri. Saya yakin saya mampu. Saya bisa melepaskan energi negatif di dalam diri saya. Saya yakin saya mampu, saya bisa tampil dengan baik. Lakukan ini sampai level energi negatif Anda yang tadinya tinggi, perlahan turun, bahkan jadi nol. Mengenai bagaimana melakukan Emotion Freedom Technique juga sudah pernah saya share di video sebelumnya. Silakan teman-teman tonton. Pembelajar hebat, demikianlah yang dapat saya sharing. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar dan saya akan menjawab. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan aktifkan loncengnya untuk terus mendapatkan update konten terbaru dari saya. Terus semangat, meningkatkan diri, raih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal. Terima kasih telah menonton.